Terima kasih telah menonton Hai 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 halo assalamualaikum teman-teman kembali lagi bersama Sela kali ini kita akan membuat tutorial template CapCut lagi dan caranya simpel banget disini dengan gunakan DJ putuskan aja pacarmu oke langsung aja kita masuk aplikasinya pertama kita buat proyek baru tambahkan detik bitnya kemudian disini bisa pilih bitnya kemudian pilih menu di bawah ini pilih yang ekstrak audio klik audionya pilih GPG potongan dan kalian bisa ikuti titik yang di atas nah seperti ini jika sudah checklist eh sorry klik tambah irama klik checklist dan bisa pilih ikon tambah di samping kemudian kita bisa pilih dua foto dulu disini teman-teman nah jika sudah kita hapus dulu titik bitnya dan untuk akhirannya juga kemudian kita ubah format pilih 9 banding 16 dan untuk foto pertama kita tarik sampai titik yang pertama untuk foto kedua sampai titik ke sembilan atau durasinya itu 3,6 nah jika sudah kita ke foto pertama dulu zoom fotonya sedikit seperti ini dan ini juga untuk foto kedua zoom sedikit seperti ini tambahkan satu keyframe tetap di titik bit pertama di titik bit kedua tambahkan satu keyframe tetap juga di pertengahan bit kedua dan ketiga tambahkan satu keyframe tetap di tengahnya disini kemudian kita zoom oke kita ke titik 4 nah disini tambahkan satu keyframe tetap di titik antara keyframe 4 dan 5 tambahkan satu keyframe tetap di tengahnya di keyframe 5 perkecil fotonya kemudian disini kita bisa perbesar fotonya dengan cara di titik bitnya ya teman-teman nah di bagian akhirannya ini kita perkecil lagi ya teman-teman fotonya dan kita bisa tambahkan keyframe di keyframe yang belum di titik bit yang belum kita kasih keyframe disini cuma satu ya oke jika sudah kita kembali ke foto pertama dulu disini di antara keyframe pertama dan kedua disini tambahkan 3 keyframe ya teman-teman nah untuk keyframe pertama geser fotonya ke bawah lalu ke kanan tambah satu keyframe depannya lalu yang ini hapus tambah lagi dan ini hapus di keyframe kedua tambahkan keyframe kemudian oh sorry geser dulu ke kanan kemudian tambahkan keyframe di depannya ini hapus tambah lagi dan ini hapus di keyframe ketiga geser aja fotonya ke atas lalu tambahkan keyframe depannya yang ini hapus tambah lagi dan ini hapus oke saya contohkan sekali lagi disini di keyframe antara keyframe 2 dan 3 dibutuhkan 3 keyframe nah disini untuk keyframe pertama geser fotonya ke bawah lalu ke kanan tambah satu keyframe depannya ini hapus tambah lagi dan ini hapus tambah lagi dan ini hapus untuk keyframe kedua geser fotonya ke kanan tambah satu keyframe depannya ini hapus tambah lagi dan ini hapus oke teman-teman jika sudah kita kembali dulu ke bagian foto keduanya ini nah kita akan semutkan jj nya dengan cara tambah satu keyframe depannya ini hapus tambah lagi dan ini hapus untuk keyframe kedua juga tambah satu keyframe depannya ini hapus tambah lagi dan ini hapus untuk keyframe ketiga juga ini hapus tambah lagi dan ini hapus untuk titik bitnya juga ya teman-teman nah seperti ini oke lakukan semua sampai ke akhir foto kedua ya teman-teman nah teman-teman jika sudah ini sudah selesai untuk jj tipisnya oke disini kita tinggal lihat di bagian di bagian coba kita salin kemudian kalian bisa lihat nah disini kan sama jj nya itu atau titik bitnya itu sama ya teman-teman jadi kita tinggal salin aja jadi kita tidak usah mengatur banyak-banyak ataupun dengan cara yang sama karena itu sama aja jadi kita tinggal salin lalu kita pilih ganti fotonya gunakan foto ketiga nah jika sudah kita ke foto pertama dulu disini tambahkan satu keyframe di awalannya ke keyframe ke bagian foto ke akhir geser fotonya ke bawah kita bisa pilih grafik pilih yang memantul tiga jika sudah checklist dan bisa pilih juga di bagian awal foto pertama pilih efek pilih efek video kita ke bagian nightclub pilih yang kamera goncang checklist pilih sesuaikan disini atur sampai 5 untuk kecepatan juga 5 checklist dan tarik sampai foto pertama aja nah kita lebarin nah kita lebarin seperti ini di bagian 08 kita bisa pilih efek lagi bisa pilih masih di nightclub ya pilih di bagian goncang checklist pilih sesuaikan kecepatannya sampai 15 intensitas sampai 20 checklist dan atur durasinya sampai pertengahan bit seperti ini kemudian salin letakkan di bawahnya kita bisa pilih ganti bisa pilih di bagian pembuka dan penutup pilih zoom berlian pilih sesuaikan ukuran full 100 intensitas sampai 90 kecepatan sampai 75 horizontal 75 checklist dan salin kedua efek ini letakkan di transisi atau di bagian foto terakhir di bagian kedua dan di bagian awal foto ketiga nah kita kembali ke foto kedua kita hitung titiknya dulu 1 2 3 oke tambah efek sorry tambah overlay pilih overlay kemudian kita ke bagian efek kedip-kedipnya ya teman-teman tambah kemudian bisa pilih zoom sesuai dengan format pilih gabungkan pilih penggelap atur aja durasinya sesuai dengan kini kalian disini saya atur sampai 65 checklist nah jika sudah ini atur durasinya sampai titik keempat nah seperti ini kemudian salin letakkan di titik keempat titik ketiga dan keempat di foto ketiga juga nah kembali ke foto kedua disini di titik 4 dan 5 kita bisa pilih efek bisa pilih efek disini oke oke pilih efek video kita ke bagian lensa kita bisa pilih cermin dan atur durasi sampai titik kelima selanjutnya salin seling aja satu titik seperti ini kemudian pas di efek mirrornya ini kita bisa pilih efek video lagi masih di nightclub kita ke nightclub ya kita bisa pilih hayalan nah hayalan satu checklist dan letakkan hanya di atas efek cerminnya selanjutnya salin ketiga efek ini ataupun efek cermin dan hayalan satunya ini letakkan di foto ketiga dengan titik yang sama oke jika sudah kita kembali ke bagian awal lagi kita bisa pilih efek terakhir yaitu di bagian lensa pilih yang vignette teman-teman lalu tarik efeknya sampai ke foto bagian terakhir jika sudah kita bisa pilih sesuaikan pilih vignette juga tapi ini opsional ya jika kalian tidak ingin skip aja disini sampai 10 sampai ke foto terakhir juga nah jika sudah kita ke bagian akhirannya bisa pilih video akhirannya kemudian ke awalannya pilih klik fotonya pilih animasi pilih yang masuk pilih yang pudar masuk atur durasi sampai 1,0 jika sudah checklist pilih overlay pilih tambah overlay kemudian tambahkan video awalannya kemudian zoom sesuai dengan format pilih gabungkan pilih yang penggelap oke teman-teman ini sudah selesai jadi kalian bisa tinggal ekspor aja jadi template nah teman-teman jangan lupa untuk di like komen dan subscribe ya oke sampai jumpa di tutorial selanjutnya assalamualaikum anong bye bye